Intro Sejumlah anggota DPR RI meminta pemerintah segera mencabut pembekuan PSSI. Tanggal 15 April mendatang genap satu tahun, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Imam Narowi membekukan PSSI. Sejak saat itu pula roda kompetisi sepak bola di negeri ini tidak berlangsung. Komisi 10 DPR RI yang membidangi olahraga terus berusaha agar dunia sepak bola nasional kembali bergulir. Namun hingga kini, pemerintah belum mengaktifkan kembali cabang olahraga yang memiliki penggemar terbanyak di Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI, Kresna Dewanata Prosak berharap pembekuan PSSI segera dicabut agar kompetisi sepak bola di tanah air kembali bergulir. Karena itu Dewa berharap agar pemerintah dan Komisi 10 bisa segera menggelar rapat kerja untuk menyatukan persepsi terkait pembekuan sepak bola di Indonesia. Kita mengapresiasi kinerja pemerintah ketika membuat sebuah turnamen seperti contohnya turnamen Bayangkara kemarin yang sangat luar biasa berhasil tapi kita berharap ditingkatkan menjadi kompetisi resmi sehingga ada efek naik gridnya dari tim-tim yang ada di Indonesia ini seperti itu. Jadi saya berharap dari refleksi satu tahun ini kita berusaha semua seluruh kepentingan persepak bola bisa menyelesaikan masalah PSSI ini. Sementara itu anggota Komisi 10 yang lain Nur Ahmad meminta Menpora segera mengaktifkan kembali persepak bolaan Indonesia yang sudah mati suri. Hidupnya kembali dunia sepak bola nasional tentunya berdampak pada banyak aspek termasuk peluang bagi tim nasional untuk dapat berbicara lebih banyak lagi di kancah regional maupun internasional. Memang perlu ada pembenahan di PSSI. Jadi dicabut pembukuan tersebut sekaligus diiringi dengan pembenahan total. Apakah pembenahan itu harus dengan misalnya KLB atau apa itu terserah kepada PSSI. Habibi dan Arief, TVR Parlemen melaporkan.